Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi di channel Zodiac Harian Kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020 Seperti biasa saya disini akan membacakan ramalan Zodiac Harian Untuk hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020 Untuk urut-urutannya seperti biasa dari Zodiac Capricorn Aquarius, Pisces sampai dengan yang terakhir Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Di hadapan kamu sudah ada 2 deck yang sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Langsung saja kita bacakan ramalan Zodiac hari ini Hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020 Dari kamu yang punya Zodiac Capricorn terlebih dahulu Disini ada kartu The Sun dan disini ada kartu Nine of One Disini artinya ada sebuah pencerahan yang sangat luar biasa sekali Terutama daripada segi keuangan kamu Artinya di hari Jumat ini sampai dengan hari Minggu nanti Di Minggu ketiga bulan Juni tahun 2020 Kondisi keuangan kamu berada di dalam situasi yang cerah Berada di dalam situasi yang ceria Sehingga mempengaruhi kondisi emosional kamu Di hari ini cukup teratur dengan sangat baik Artinya disini memang mood kamu di hari Jumat ini ditentukan dari seberapa banyak kondisi keuangan kamu Seberapa lancar kondisi pekerjaan kamu Dan seberapa baik kondisi hubungan asmara kamu Dan di hari Jumat ini sepertinya kondisi itu sangat luar biasa sekali Karena bisa dikatakan ada kartu The Sun yang berarti Di hari ini kamu merasa sangat ceria Merasa sangat cerah Dan merasa sangat luar biasa sekali Di hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020 ini Artinya disini ada kartu Nine of One juga Yang komparasinya artinya segala bentuk perjuangan kamu selama ini Di bulan Juni tahun 2020 Sepertinya di hari Jumat ini mulai menampakkan hasil yang luar biasa Sehingga kamu di hari Jumat ini lebih terkesan menikmati hidup Enjoy di dalam menikmati kehidupan kamu Fokus secara keuangan Fokus secara pekerjaan Dan fokus secara hubungan asmara kamu Sangat baik sekali terutama di hari Jumat ini Akan tetapi disini walaupun di hari Jumat ini terasa cukup lancar Tetapi kamu juga harus tetap yang namanya Mewaspadai akan hadirnya sebuah permasalahan Artinya memang kehidupan itu kan gak selalu Selamanya kita di atas Ada kalanya kita di bawah Ada kalanya kita berada di masa transisi pertengahan Menuju ke atas atau menuju ke bawah Jadi itu semua memang harus kamu pikirkan dengan berhati-hati Tetapi disini di hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020 Buat kamu yang punya Zodiac Capricorn sangat baik sekali Baik dalam kondisi keuangan Dalam kondisi pekerjaan Maupun dalam kondisi hubungan asmara kamu Wabil khusus dalam hubungan asmara kamu Usahakan untuk bisa lebih saling mengerti satu sama lain Artinya di hari Jumat ini usahakan jaga situasi yang kondusif Di dalam hubungan asmara kamu Walaupun memang terkadang nanti Akan muncul percikan-percikan permasalahan Usahakan jangan terlalu diperbesar Artinya memang apa gak capek sih Kamu dengan pasangan kamu Terus uring-uringan terus Terus ribu terus Untuk masalah yang sebenarnya Tidak perlu kamu permasalahkan Soalnya bagi seorang Capricorn Capricorn ini sebenarnya orangnya gak bisa sendirian Karena apa? Karena kesendirian bagi seorang Capricorn itu Adalah sebuah rasa yang kesepian Ketika Capricorn ini merasa kesepian Maka segala sesuatunya itu akan bersifat negatif Jadi seperti ada merasa yang hilang gitu loh Daripada diri seorang Capricorn Ketika Capricorn merasakan sebuah kesepian Karena ketika Capricorn ini kesepian Maka ini akan berakibat buruk Bagi mentalitas daripada seorang Capricorn itu sendiri Tetapi disini memang terkadang Bagi seorang Capricorn ada juga Yang menganggap sebuah kesendirian Untuk merefleksikan diri Untuk mengevaluasi diri Untuk bermuhasabah diri Apa sih yang sebenarnya salah Di dalam kehidupan Capricorn Tetapi disini usahakan Hindari yang namanya permasalahan Terutama di dalam hubungan asmara kamu Dengan pasangan kamu Tetapi disini so far so good Untuk hari Jumat tanggal 19 Juni Tahun 2020 Untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn Sangat berjalan dengan baik sekali Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Jumat tanggal 19 Juni Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Disini ada kartu The Carryout Dan disini ada kartu Strength Disini artinya memang Di hari ini kamu agak cenderung Berada di dalam kondisi Yang agak males di hari Jumat ini Karena memang sepertinya Ada sebuah permasalahan Yang sangat-sangat Bisa dikatakan berat Juga bisa dikatakan tidak berat Jadi disini kalau bisa saya katakan Berat tidaknya sebuah permasalahan Itu tergantung bagaimana Cara kamu membawa masalahnya Artinya disini Kalau kamu menganggap masalah itu Sebagai beban Ya kamu akan merasakan berat Yang menekan kamu Di dalam sebuah permasalahan kamu Akan tetapi Jika kamu menganggap masalah ini Harus dilalui Menganggap masalah ini Adalah sebagai tantangan Ya kamu akan merasa Bahwa masalah ini Akan bisa kamu selesaikan Jadi disini Berat tidaknya sebuah persoalan Itu tergantung bagaimana Cara kamu memandang Cara kamu menyelesaikan Permasalahan yang saat ini Sedang kamu hadapi Tetapi disini memang Bagi seorang Aquarius Permasalahan yang saat ini Kamu hadapi Cukup membuat kamu Agak sedikit males Di hari Jumat ini Tetapi disini Saya sarankan Kamu tidak boleh males Untuk menghadapi masalah Yang saat ini kamu hadapi Memang daripada Segi keuangan Ada beberapa kondisi Kondisi keuangan kamu ini Yang hilang secara sia-sia Artinya walaupun Kondisi keuangan kamu ini Hilang Dan kamu tidak tahu Keuangan kamu ini Kamu gunakan untuk apa Tiba-tiba berkurang saja Seperti itu Seperti kayak diambil tuyul Keuangnya tiba-tiba tidak ada Usahakan kamu untuk Lebih ikhlas lagi Di dalam menyikapi hal itu Karena disini Keikhlasan adalah Kunci utama Untuk kamu tidak Merasakan stres Karena disini sepertinya Kalau bisa saya sarankan Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Tuhan itu sebenarnya Bukan mengambil Bukan mengambil Apa yang kamu punya Kalau Tuhan saat ini Itu sebenarnya Lebih cenderung Mempersiapkan pengganti Yang lebih baik Buat diri kamu Artinya disini Uang kamu yang sudah hilang Ya sudah Ikhlaskan saja Nanti Tuhan pasti akan Mengganti dengan yang lebih banyak Artinya disini Untuk segi keuangan Bisa dikatakan Garis besarnya adalah Kondisi pengeluaran kamu Sedang berada Di dalam kondisi Yang sangat kacau Artinya disini Kecerobohan kamu Kemudian tidak Terkontrolnya pengeluaran kamu Mengakibatkan Kondisi finansial kamu Di akhir minggu ketiga ini Sepertinya berada Di dalam kondisi Yang cukup Berantakan Jadi disini Kamu harus yakin Harus bekerja keras Untuk memulihkan Kondisi keuangan kamu Dan harus kamu yakini Bahwa sebenarnya Itu semua itu Tidak hilang Tetapi itu semua Sudah dipersiapkan Oleh Tuhan Untuk nanti Memperbaiki Kondisi keuangan kamu Agar lebih baik lagi Dan mungkin Memang sampai dengan Akhir bulan Juni Tahun 2020 Permasalahan Keuangan kamu Masih akan berkejolak Antara baik Buruk Buruk seperti itu Tetapi kamu Tidak perlu khawatir Ketika memasuki Bulan Juli Pasti semuanya Akan membaik Daripada segi Finansial kamu Kemudian Kalau untuk masalah Hubungan asmara Memang terkadang Daripada pasangan kamu Ini banyak tuntutan Menuntut ini Menuntut itu Padahal masalah kamu Belum bisa terselesaikan Sudah disini Sebenarnya yang salah Adalah pasangan kamu Kenapa Karena pasangan kamu Tidak bisa memahami Kondisi kamu Yang saat ini Sedang ada permasalahan Jadi seakan-akan Memang Pasangan kamu itu Ingin dimengerti Tanpa bisa mengerti kamu Jadi seakan-akan Pasangan kamu ini Terlalu banyak Tuntutan terhadap kamu Terlalu menuntut kamu Yang malah justru Menambah beban Daripada diri kamu Disini kalau bisa Saya sarankan Lebih baik kamu Fokus dulu Untuk menyelesaikan Persoalan kamu Baru kamu untuk Fokus kepada Pasangan kamu Karena disini Sepertinya Kalau kamu memaksakan diri Untuk menuruti Pasangan kamu Maka permasalahan kamu Malah tidak terselesaikan Jadi disini Saya sarankan Di hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 Buat kamu Yang punya Zodiac Aquarius Kamu harus lebih Terfokus Untuk menyelesaikan Permasalahan kamu Terlebih dahulu Baru Kemudian kamu Menyelesaikan Tuntutan Daripada Pasangan kamu Dan kamu juga Harus memberikan Pengertian Kepada pasangan Kamu Bilang seperti ini Aku itu sedang Banyak masalah Ijinkan saya Menyelesaikan Permasalahan saya Terlebih dahulu Baru nanti Kalau saya sanggup Saya akan penuhi Apa yang menjadi Tuntutan kamu Di dalam hubungan Asmara kita Jadi lebih baik Seperti itu Daripada Kalau kamu terbagi Fokusnya Malah akan membuat Kehidupan kamu Semakin Tertekan Oke Pokoknya tetap Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Dekatkan diri Kepada Tuhan Lebih bermuhasabah diri Lebih mengevaluasi diri Semoga Permasalahan kamu Segera selesai Dan kamu bisa menjadi Manusia yang merdeka Seutuhnya Baik lahir Maupun batin Amin Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Kemudian selanjutnya Buat kamu yang punya Zodiac Pisces Disini ada kartu Eight of Cups Dan kemudian Disini ada kartu Knight of Wands Disini artinya apa? Disini artinya Sepertinya ada kartu Knight of Wands Yang artinya Sebuah perjuangan Disini memang Bagi seorang Zodiac Pisces Zodiac Pisces ini Harus berjuang Walaupun tidak ada Bantuan daripada Siapapun Punya pasangan pun Juga sepertinya Tidak bisa diandalkan Untuk membantu Permasalahan yang saat ini Dihadapi oleh Zodiac Pisces Jadi Walaupun Pisces ini Ada masalah Ada tekanan Ada pressure Segala macam Pisces selalu Menyelesaikan itu Dengan sendirian Dan hebatnya lagi Pisces bisa Menyelesaikan itu semua Walaupun tidak ada support Dari pasangan Tidak ada support Daripada keluarga Tidak ada support Daripada temannya Pisces selalu bisa Menyelesaikan Permasalahan itu Dengan sendirian Artinya disini Pisces tidak mau Kalah dengan rasa takut Tidak mau kalah Dengan rasa ragu-ragu Dan tidak ingin Membesarkan rasa Kekhawatiran Artinya ketika Pisces ini jatuh Pisces akan bangkit lagi Kemudian Ketika Pisces Ada masalah Pisces akan Menyelesaikan Tanpa harus Ada rasa menyerah Artinya disini Sisi luar biasanya Pisces di hari Jumat ini Adalah seperti itu Jadi sangat luar biasa Sekali Walaupun di dalam Sebuah tekanan Yang hebat Pisces masih bisa Menyembunyikan Kesedihan Di hadapan semua orang Jadi disini Yang tahu Permasalahannya Pisces Ya adalah Diri Pisces itu sendiri Orang lain Tidak akan tahu Apa sebenarnya Yang saat ini Sedang dialami oleh Zodiac Pisces Walaupun tekanan Permasalahan Tekanan keuangan Tanggung jawab Terhadap pasangan Hubungan asmara Dan segala macam Pisces selalu bisa Menyimpan Menutup rapat Permasalahannya itu Baik-baik Artinya ketika Dia bersosialisasi Ya dia akan Cheerful Akan ceria Akan enjoy Akan menikmati Suasana Tetapi ketika Dia sendiri Dia sedang berjuang Untuk menyelesaikan Segala bentuk Permasalahan Yang saat ini Sedang ada Di dalam kehidupan Zodiac Pisces itu sendiri Dan untuk masalah Keuangan Yang biasanya Lancar Sepertinya Di hari Jumat ini Cukup menguras Otak Menguras tenaga Menguras pikiran Daripada Zodiac Pisces itu sendiri Tetapi Tidak usah khawatir Dengan kegigihan kamu Saya yakin Kamu pasti bisa Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Yang saat ini Sedang kamu hadapi Dan ingat Kamu percaya Terhadap diri kamu Dan Tuhan Berikan kamu Kekuatan Untuk kamu Bisa menyelesaikan Segala bentuk Permasalahan kamu Di hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 Ini Oke Apapun yang terjadi Jangan pernah menyerah Hadapi masalah kamu Kamu pasti bisa Menyelesaikan Permasalahan kamu Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Pisces Di hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Untuk kamu yang punya Zodiac Aries Ada kartu Pack of Cup Dan kemudian Disini ada Cartoon the World Disini artinya Buat kamu yang punya Zodiac Aries Disini saya sarankan Kamu jangan terlalu Lembek terhadap Diri kamu sendiri Artinya disini Diri kamu itu Perlu sebuah ketegasan Untuk tidak merasa Pendirian kamu itu Mudah berubah Karena disini Beberapa hari terakhir Sepertinya kondisi Pendirian kamu itu Mudah berubah Seperti disini kan Ada lambang Ikan berada Di dalam sebuah bejana Yang dia akan Lompat sana Lompat sini Mencari air Yang dimana dia Akan hidup Nah disini Sepertinya pendirian kamu Juga seperti itu Masih Masih lompat sana Masih lompat sini Sehingga masih Tergoyahkanlah pendirian kamu Jadi disini Saya sarankan Buat kamu yang punya Zodiac Aries Kamu jangan terlalu Lembek terhadap Diri kamu sendiri Disini kalau bisa Saya katakan Kehidupan di dunia ini Terkadang sangat kejam Terkadang tidak adil Dan terkadang memang Membuat kamu ada Sebuah penderitaan Tetapi disini memang Siklus kehidupannya Seperti itu Terkadang Ada orang baik Terkadang ada orang jahat Terkadang kamu Dijahati Terkadang kamu Diyanati Memang proses hidup Adalah seperti itu Tetapi disini Kamu harus menyadari Bahwa Apa yang saat ini Kamu lakukan Adalah sebuah proses Untuk bisa menikmati dunia Disini ada Kartu The World Yang artinya kamu Akan bisa menikmati dunia Yang lebih indah lagi Daripada saat ini Artinya saat ini Memang sedang dalam Sebuah proses Yang dimana Akan memaksa kamu Akan menemui Sebuah rasa sakit Akan menemui Pendirian kamu Yang mudah berubah Maka dari itu Saya sarankan tadi Di awal Jangan mudah berubah Secara pendirian kamu Kemudian kita Bergeser ke Masalah keuangan Ke masalah keuangan Sepertinya disini Untuk kamu yang punya Zodiac Aries Masih tidak terlalu Menjadi sebuah persoalan Artinya di hari Jumat ini Kondisi keuangan kamu Juga sedang dalam Kondisi yang baik Sedang dalam kondisi Yang cukup teratur Jadi untuk masalah keuangan Tidak terlalu menjadikan Suatu permasalahan Tetapi disini Yang ada permasalahan Justru daripada Persoalan hubungan Asmara kamu Yang mempengaruhi Semuanya Artinya disini Hubungan asmara kamu Sepertinya sangat Mempengaruhi Bagus tidak nyamut Kamu di hari ini Dan sepertinya Di hari Jumat ini Kondisi hubungan asmara kamu Ada sedikit Apa ya Hal yang sepertinya Tertutupi oleh Pasangan kamu Artinya disini Pasangan kamu itu Tidak mau terbuka Dengan kamu Sehingga disini Malah mengakibatkan Munculnya Sebuah permasalahan Yang seharusnya Tidak muncul Di hari Jumat ini Tetapi disini Sepertinya di hari Jumat ini Mood kamu agak Cenderung fluktuatif ya Jadi terkadang sensitif Terkadang baik Terkadang cuek Terkadang juga mudah Tersinggung Jadi sepertinya Kamu harus bisa Mengkontrol Yang namanya Mood swing kamu Di hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 ini Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Aries Di hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 Kemudian Setelah Aries Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Taurus Disini ada kartu 3 of sword Dan kemudian Disini ada kartu 4 of cup Disini artinya apa Disini kok Sepertinya Di hari Jumat ini Kamu juga agak Merasa mager Agak merasa Malas gitu loh Artinya disini Tetapi malasnya Kamu ini Bukan malas Yang negatif Nah ini masih ada Kaitannya dengan Hari Kamis yang lalu Nah sepertinya Di hari Jumat ini Kamu itu malas Yang namanya Malas yang positif Loh kok bisa Malas yang positif Dengarkan dulu Seperti ini Buat kamu yang punya Zodiac Taurus Di hari Jumat ini Sepertinya kamu Malas yang positif Nah malas yang positif Itu seperti apa Sepertinya kamu Di hari ini Malas banget Yang namanya Membandingkan Kehidupan kamu Dengan orang lain Yaudah Kehidupanku Ya kehidupanku Kehidupan orang lain Ya kehidupan orang lain Taurus gak akan Mencampuri urusan Orang lain Dan gak akan Pernah ngerecokin Kehidupan orang lain Meskipun Terkadang orang lain Itu yang malah Ngerecokin kehidupan Taurus Yang merasa kepo Dengan masalah Yang dihadapi oleh Taurus Malah seakan-akan Memang orang lain Ini kurang kerjaan Banget kok Malah ngurusin Kehidupan Kamu Seorang Taurus Tetapi disini Kamu terlalu cuek Dengan hal itu Jadi terserah Yang penting Taurus tidak ngurusin Kehidupan orang lain Kalau perkara Orang lain Mau kepo Mau Apa ya Mau tahu Urusan Taurus Yaitu urusan mereka Yang jelas disini Taurus agak sedikit Malas menghadapi Orang-orang yang Seperti itu Di hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 ini Kemudian yang kedua Disini Taurus juga Malas yang namanya Membicarakan Keburukan orang lain Artinya Banyak sekali Memang orang Di sekitar Taurus Yang membicarakan Keburukan kamu Artinya disini Ini karena memang Kesalahan kamu Bercerita kepada Orang yang salah Kamu sering banget Bercerita dengan orang Yang mulutnya ember Justru kamu Cerita sama si B Si B menyebarkan ke Si C Si C menyebarkan ke D dan malah Akan membuat Paralel-paralel Di dalam sebuah Pergosipan Di dalam dunia Kamu ini Semakin melebar Jadi disini Usahakan Saya sarankan Buat kamu yang punya Zodiac Taurus Hati-hati Di dalam menceritakan Masalah pribadi Kamu dengan Orang lain Kemudian yang ketiga Disini kamu juga Sedikit malas Untuk membalas Keburukan orang lain Ini sangat positif Sekali kan Ketika kamu Dijahati Ketika kamu Dikata-katai Ketika kamu Dihina Ketika kamu Dicacimaki Memang ada Perasaan hati Yang tersiksa Ada perasaan Hati yang tersinggung Seperti ada Mau balas dendam Dan sebagainya Akan tetapi Disini kamu Tidak sampai hati Untuk balas dendam Karena apa Karena disini Kamu menyadari Bahwa perlakuan Buruk orang lain Perlakuan buruk Orang lain Terhadap kamu Itu adalah Cara Tuhan Untuk menguji Keimanan kamu Loh kok bisa Karena seperti ini Jiwa mereka Itu yang Menggerakkan Adalah Tuhan Ketika dia Berkata buruk Tentang kamu Ketika dia Ingin menjatuhkan Kamu Ketika mereka Ingin menjegal kamu Itu adalah Cara Tuhan Untuk meningkatkan Keimanan kamu Jadi kamu Tidak perlu Yang namanya Membenci mereka Karena mereka Adalah bentuk Kasih sayang Tuhan Yang diwujudkan Dengan hinaan Untuk meningkatkan Keimanan kamu Artinya Artinya Yang menggerakkan Yang menggerakkan Mulut mereka Untuk membicarakan Kejelekan kamu Yang menggerakkan Hati mereka Untuk menjatuhkan Kamu Itu adalah Tuhan Untuk menguji Keimanan kamu Seberapa kuat Iman kamu Jadi disini Sepertinya Kamu tidak terlalu Ingin yang namanya Membalas dendam Dengan perlakuan Buruk daripada Orang-orang yang Ada di sekitar Kamu Jadi hal ini Memang saya sebutkan Di awal tadi Ini adalah Hal malas Yang sifatnya Positif Daripada Zodiac Taurus Di hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 ini Dan yang terakhir Disini Sepertinya Untuk hubungan asmara Kamu juga Sedikit malas Yang namanya Mendramatisir Permasalahan Artinya disini Walaupun Di dalam hubungan asmara Kamu ini Ada masalah Tetapi disini Kamu sangat malas Sekali untuk Mendramatisir Permasalahan Artinya Ketika ada Permasalahan Yaudah Ayo diselesaikan Segera Tidak usah Terlalu Didramatisir Banyak alasan Banyak pembelaan Dan segala macem Itu sangat malas Sekali Buat kamu Yang punya Zodiac Taurus Di hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 ini Oke Semangat terus Dengan malas Kamu yang positif Di hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 Buat kamu Yang punya Zodiac Taurus Kemudian selanjutnya Buat kamu Yang punya Zodiac Gemini Disini Ada kartu 10 of cup Dan kemudian Disini ada kartu 10 of cup Yang disini Artinya Di hari Jumat Ini Kamu bisa Mengatasi Segala bentuk Problematika Yang sangat Luar biasa Di dalam Kehidupan Kamu Disini Artinya Apa Disini Artinya Memang Permasalahan Permasalahan Yang kamu Hadapi Itu Sepertinya Memang Kamu sadari Sebagai Pelecut Semangat Kamu Untuk Meraih Kesuksesan Terutama Di bulan Juni Tahun 2020 Ini Meskipun Terkadang Kamu disini Memang Kelemahan Kamu Terlalu Ingin Membahagiakan Lingkungan Sekitar Kamu Sekali Ada Dua Kartu Yang Sifatnya Positif Berarti Disini Untuk Sisi Keuangan Bisa Dikatakan Tidak Terlalu Ada Sebuah Permasalahan Di Hari Jumat Sisi Keuangan Kamu Berada Di Dalam Kondisi Yang Sangat Mulus Sehingga Tidak Menjadikan Sebuah Permasalahan Kemudian Yang Kedua Daripada Sisi Pekerjaan Kamu Juga Kamu Menjalani Pekerjaan Di Hari Jumat Ini Dengan Sangat Enjoy Dengan Sangat Skillful Dengan Sangat Menyelesaikan Pekerjaan Dengan Sangat Baik Sehingga Untuk Masalah Pekerjaan Tidak Ada Sebuah Permasalahan Yang Cukup Berarti Kemudian Untuk Masalah Hubungan Asmara Sepertinya Di Hari Jumat Ini Juga Tidak Terlalu Banyak Masalah Yang Ditimbulkan Di Hari Jumat Ini Karena Disini Memang Bagi Sebagian Gemini Menganggap Hari Jumat Ini Sebagai Hari Yang Pendek Jadi Seakan Akan Memang Untuk Menimbulkan Masalah Itu Sepertinya Tidak Terlalu Ada Di Hari Jumat Ini Jadi Di Hari Jumat Ini Bisa Saya Katakan Buat Kamu Yang Namanya Sebuah Permasalahan Meskipun Terkadang Ada Beberapa Kenyataan Yang Tidak Sesuai Dengan Harapan Kamu Di Hari Jumat Ini Tetapi Hal Itu Tidak Terlalu Menjadikan Sebuah Alasan Tidak Terlalu Menjadikan Suatu Beban Di Dalam Kehidupan Kamu Seorang Gemini Di Hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 Ini Semoga Kebahagiaan Selalu Menungi Kamu Buat Kamu Yang Punya Zodiac Gemini Dan Ingat Karena Dua Kartu Ini Baik Maka Kamu Di Hari Jumat Usahakan Untuk Bersedekah Berapapun Yang Kamu Punya Dan Berapapun Yang Kamu Ikhlas Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Gemini Dan Selanjutnya Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Di Sini Ada Kartu The Empores Dan Kemudian Di Sini Ada Kartu Five Of Pentacles Oke Sebelum Saya Lanjut Membacakan Untuk Kamu Yang Zodiac Cancer Di Hari Jumat Ini Usahakan Untuk Sedekahkan Berapapun Yang Kamu Punya Berapapun Yang Kamu Ikhlas Untuk Di Jalan Tuhan Untuk Bisa Menyirami Menyirami Kondisi Keuangan Kamu Karena Disini Sepertinya Kamu Harus Waspada Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Artinya Disini Kamu Harus Bersedekah Di Hari Jumat Ini Supaya Kegersangan Di Dalam Kondisi Finansial Kamu Ini Bisa Tumbuh Lagi Sumber Sumber Rezeki Yang Lainnya Artinya Ketika Kamu Di Hari Jumat Ini Kamu Bersedekah Berapapun Yang Kamu Punya Berapapun Yang Kamu Ikhlas Itu Akan Menyirami Tanaman Rezeki Kamu Sehingga Nanti Kamu Petik Akan Kamu Panen Pada Masanya Jadi Usahakan Kita Sebagai Manusia Bahwa Harta Kita Itu Ada Sebagian Hak Bagi Mereka Yang Untuk Menyirami Kondisi Finansial Kamu Karena Disini Memang Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Sepertinya Ada Sebuah Permasalahan Di Dalam Sisi Finansial Kamu Artinya Disini Pengeluaran Tidak Terkontrol Pemasukan Juga Agak Sedikit Menipis Sehingga Kamu Harus Berputar Otak Bagaimana Caranya Untuk Mengatasi Kegersangan Di Dalam Kondisi Finansial Kamu Maka Dari Itu Saya Sarankan Salah Satunya Jalan Untuk Bisa Menghidupkan Kembali Sumber Rezeki Kamu Adalah Dengan Cara Bersedekah Dengan Kamu Bersedekah Maka Kamu Akan Menghidupkan Kembali Yang Namanya Sumber Sumber Rezeki Di Dalam Kehidupan Kamu Kemudian Di Sisi Yang Lain Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Kelebihan Kamu Di Hari Jumat Ini Adalah Rasa Kalau Kesabaran Seorang Cancer Ini Habis Maka Cancer Ini Akan Berontak Akan Mencapit Sana Mencapit Sini Akan Ngamuk Bahasanya Seperti Itu Jadi Memang Cancer Ini Terlalu Sabar Di Hari Jumat Ini Karena Memang Sabar Yang Terlalu Dipendam Oleh Cancer Selama Ini Terkadang Memang Membuat Cancer Ini Sering Menangis Tanpa Sebab Sering Menangis Dengan Sendirinya Jadi Seakan Memang Tekanan Kesabaran Yang Dihadapi Oleh Zodiac Cancer Ini Sangat Besar Sekali Jadi Disini Memang Fokus Kamu Adalah Dua Fokus Untuk Keuangan Kamu Dengan Cara Bersedekah Tadi Supaya Kegersangan Ini Bisa Menjadi Sumber Rezeki Kamu Yang Baru Dan Kemudian Yang Kedua Kesabaran Kamu Di Dalam Menghadapi Sebuah Permasalahan Artinya Disini Memang Kelebihan Kamu Diari Jumat Adalah Sebuah Rasa Sabar Nah Karena Kamu Mempunyai Rasa Sabar Maka Terkadang Memang Kamu Sering Menangis Sendiri Tanpa Sebab Maka Dari Itu Usahakan Yang Pertama Sabar 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 Tetapi Jangan Sabar 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 Saja Tetapi Sabar Juga Harus Cerdas Cerdas Untuk Bisa Menyelesaikan Yang Namanya Permasalahan Kalau Kamu Ada Masalah Kamu Juga Harus Berpikir Bagaimana Cara Menyelesaikan Permasalahan Di dalam Kehidupan Kamu Baik Untuk Masalah Sisi Keuangan Sisi Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Maupun Di dalam Sisi Pekerjaan Kamu Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Dan Ingat Sedekah Di Hari Jumat Itu Sangat Luar Biasa Oke Setelah Zodiac Cancer Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Leo Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Leo Disini Ada Kartu King Of Wands Dan Disini Ada Kartu Ace Of Cup Disini Artinya Apa Disini Artinya Memang Kamu Harus Lebih Meminta Maaf Terhadap Diri Kamu Sendiri Kenapa Saya Katakan Kamu Harus Meminta Maaf Kepada Diri Kamu Sendiri Karena Sepertinya Di Beberapa Hari Kedepan Dan Beberapa Hari Yang Lalu Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Leo Kamu Terlalu Memaksakan Keadaan Yang Melampaui Daripada Batas Kemampuan Kamu Sehingga Diri Kamu Merasa Capek Merasa Letih Dengan Keadaan Yang Saat Ini Tetapi Disini Memang Kamu Masih Bertahan Di Karena Memaksakan Diri Kamu Ini Bekerja Terlalu Keras Jadi Ketika Kamu Bisa Memaafkan Diri Kamu Maka Kamu Akan Berusaha Untuk Menjalani Kehidupan Dengan Merasa Santai Merasa Damai Sehingga Kamu Tidak Merasa Merasa Kehidupan Kamu Ini Tersiksa Merasa Kehidupan Kamu Ini Makin Tidak Jelas Dengan Aktivitas Yang Begitu Begitu Jadi Memang Rasa Merasa Capek Dengan Kehidupan Seperti Merasa Tidak Punya Arah Dengan Kehidupan Kamu Kamu Seakan Akan Kok Tidak Jelas Tujuan Hidup Kamu Merasa Tidak Jelas Maka Dari Itu Usahakan Untuk Kamu Meminta Maaf Terhadap Diri Kamu Ketika Kamu Bisa Memaafkan Diri Kamu Sendiri Maka Di Akhir Minggu Ketiga Di Bulan Juni Ini Kamu Akan Bisa Menata Kehidupan Kamu Dengan Sangat Baik Jadi Usahakan Di Jumat Sabtu Dan Minggu Kamu Mengevaluasi Apa Yang Salah Dengan Seminggu Ini Apa Yang Salah Di Beberapa Hari Ini Kok Sepertinya Kamu Berada Dalam Sebuah Tekanan Yang Mengakibatkan Kebosanan Yang Mengakibatkan Rasa Malas Yang Mengakibatkan Lelah Secara Berbihan Di Dalam Kehidupan Kamu Tetapi Gak Usah Khawatir Di Minggu Keempat Atau Minggu Terakhir Bulan Juni Tahun 2020 Semuanya Akan Membaik Seperti Sedia Kala Baik Dalam Urusan Keuangan Urusan Pekerjaan Maupun Untuk Urusan Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Kamu Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiak Leo Di Virgo Untuk Kamu Yang Punya Zodiak Virgo Disini Ada Kartu Seven Of Pentacles Dan Disini Ada Kartu The High Prestige Disini Artinya Di Hari Jumat Ini Buat Kamu Yang Punya Zodiak Virgo Kamu Sepertinya Tidak Bisa Mengekspresikan Yang Namanya Emosi Kamu Karena Kamu Tidak Bisa Mengekspresikan Yang Namanya Emosi Kamu Maka Ketika Kamu Merasa Sendiri Merasa Ngeteskan Air Mata Selebaik Itu Ternyata Nah Sepertinya Seperti Itu Jadi Disini Sepertinya Kamu Merasa Di Hari Jumat Ini Tidak Bisa Mengekspresikan Emosi Kamu Dengan Permasalahan Yang Saat Ini Sedang Kamu Hadapi Maka Dari Itu Kamu Sedang Mencari Kunci Daripada Penyelesaian Masalah Yang Saat Ini Sedang Kamu Hadapi Nah Disini Saya Sarankan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Yang Pertama Adalah Lupakan Kesalahan Yang Kemarin Artinya Kesalahan Yang Kemarin Ya Sudah Lupakan Saja Kalau Kamu Tidak Bisa Mengevaluasi Maka Lupakan Saja Kehidupan Kamu Harus Terus Berjalan Walaupun Kemarin Kamu Melakukan Kesalahan Jangan Bawa Kesalahan Itu Disini Ada Kunci Kunci Untuk Menyelesaikan Masalah Kamu Itu Apa Yang Pertama Kamu Harus Punya Perencanaan Yang Matang Di Dalam Kehidupan Kamu Artinya Disini Kalau Kamu Punya Perencanaan Yang Matang Maka Di Dalam Menghadapi Kehidupan Ini Kamu Akan Merasa Jelas Arah Dan Tujuan Kamu Itu Mau Kemana Nah Salah Satunya Memang Harus Ada Sebuah Perencanaan Daripada Segi Keuangan Kamu Karena Disini Sepertinya Kamu Tidak Punya Sebuah Perencanaan Yang Matang Untuk Mengimplementasikan Daripada Sumber Keuangan Kamu Jadi Keuangan Kamu Itu Mau Digunakan Untuk Apa Digunakan Untuk Ini Untuk Itu Sepertinya Tidak Jelas Arah Dan Tujuan Maka Sehingga Ketika Ada Pemasukan Maka Uang Kamu Akan Menguap Begitu Saja Tanpa Kamu Menyadari Uang Itu Digunakan Untuk Apa Kemudian Yang Kedua Kamu Tidak Punya Arah Tujuan Hidup Yang Jelas Di Bulan Juni Ini Sudah Mau Berakhir Tetapi Disini Dari Awal Kamu Bingung Harus Mengelakuin Apa Harus Berbuat Apa Sepertinya Kamu Berada Di Dalam Kondisi Yang Cukup Bimbang Di Bulan Juni Tahun 2020 Termasuk Dalam Hubungan Asmara Pun Juga Kamu Bingung Arahnya Mau Dibawa Kemana Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Kamu Jadi Disini Saya Sarankan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Kamu Harus Punya Perencanaan Yang Matang Untuk Bagaimana Membawa Kehidupan Kamu Menjadi Ke Arah Yang Lebih Baik Lagi Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Virgo The Tower The Dead Agak Cukup Ini Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Agak Sedikit Kurang Nyaman Dalam Membacakan Jadi Seperti Ini Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Di Hari Jipat Ini Kamu Sepertinya Berada Di Dalam Kondisi Yang Sangat Ruwet Sangat Ruwet 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 Sangat Ruwet Secara Psikologis Maupun Secara Fisik Itu Ruwet Kenapa Seperti Itu Sepertinya Di Hari Jumat Ini Kamu Berada Di Dalam Situasi Yang Cukup Bingung Dalam Situasi Yang Cukup Tidak Bisa Kamu Pahami Dengan Logika Kamu Di Hari Jumat Sepertinya Kamu Merasa Di Hari Ini Kok Bukan Hari Kamu Merasa Bede Di Hari Ini Karena Di Hari Jumat Ini Sepertinya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Hari Ini Tidak Seperti Apa Yang Menjadi Keinginan Kamu Jadi Seakan Akan Di Hari Ini Jauh Banget Dengan Apa Yang Kamu Inginkan Kemudian Yang Kedua Kamu Sepertinya Berusaha Menutupi Segala Bentuk Permasalahan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Kamu Berusaha Untuk Terlihat Baik Baik Saja Menutupi Segala Bentuk Dua Hal Yang Sangat Negatif Di Dalam Kehidupan Kamu Sepertinya Selalu Berusaha Terlihat Bahagia Padahal Dalam Kamu Ini Ada Emosi Yang Sangat Besar Sekali Yang Sewaktu Waktu Bisa Meledak Untuk Kamu Bisa Meluapkan Emosi Kamu Ditambah Lagi Pasangan Kamu Sepertinya Juga Malah Menambah Pelik Situasi Yang Saat Ini Sedang Kamu Hadapi Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Permasalahan Kamu Masalah Keuangan Nikmat Yang Kamu Dapatkan Daripada Seki Finansial Itu Cuma Beberapa Hari Saja Hari Senin Selasa Dan Rabu Kemudian Hari Kamis Jumat Sabtu Dan Minggu Nanti Sepertinya Kondisi Keuangan Kamu Berada Di Dalam Situasi Yang Sangat Bergejola Jadi Disini Saya Sarankan Kamu Harus Berhati Hati Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Kalau Kamu Masih Punya Cadangan Uang Gunakan Cadangan Uang Kamu Dengan Sebaik Mungkin Jangan Terlalu Boros Kamu Harus Berhemat Mempergunakan Uang Kamu Harus Berusaha Keras Untuk Menghargai Uang Kamu Sudah Bekerja Keras Untuk Mencari Uang Maka Uang Jangan Keluar Dengan Sia Sia Kemudian Kamu Jangan Berhutang Jangan Pinjam Uang Walaupun Kondisi Kamu Saat Ini Cukup Ruat Jangan Pinjam Uang Karena Apa Kalau Kamu Pinjam Uang Malah Akan Menambah Masalah Yang Baru Dan Juga Jangan Meminjamkan Uang Ke Orang Lain Kamu Itu Sedang Butuh Duit Maka Jangan Pinjamkan Uang Ke Orang Lain Jangan Pinjamkan Uang Ke Orang Lain Ingat Kamu Itu Juga Butuh Duit Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Yang Terakhir Sekuat Apapun Kamu Setegar Apapun Kamu Setrong Apapun Kamu Menghadapi Kondisi Ini Kamu Tetap Saja Manusia Tetap Saja Butuh Yang Namanya Penyemangat Butuh Yang Namanya Pendengar Ketika Kamu Sedang Kalut Dan Down Seperti Ini Kamu Juga Butuh Yang Namanya Sandaran Tetapi Pasangan Kamu Tidak Bisa Menjadi Sandaran Bagi Kamu Jadi Sandaran Yang Paling Hakiki Di Dalam Kehidupan Adalah Ketika Kamu Sujud Di Dalam Sholat Kamu Buat Kamu Yang Muslim Ketika Kamu Mengucap Doa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Bagi Kamu Yang Punya Agama Apapun Dan Ingat Sandaran Yang Bisa Kamu Lakukan Saat Ini Adalah Kamu Bersandar Kepada Sang Pencipta Sang Penguasa Alam Jagad Raya Alam Bumi Semua Semesta Ini Jadi Sandaran Kamu Adalah Dia Yang Maha Pemberi Riski Dia Yang Maha Besar Dia Yang Maha Agung Dia Yang Maha Membolak Balikan Hati Manusia Dan Dia Yang Maha Menghidupkan Segala Sesuatu Di Muka Bumi Ini Jadi Kamu Harus Sadar Bahwa Yang Bisa Menjadi Sandaran Kamu Saat Ini Adalah Tuhan Yang Maha Esa Dekatkan Diri Kepada Tuhan Semoga Permasalahan Kamu Bisa Segera Diselesaikan Dengan Baik Oke Kamu Harus Semangat Saya Yakin Kamu Pasti Bisa Melalui Kehidupan Kamu Yang Lagi Ruwet Seperti Saat Ini Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Di Hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 Ini Kemudian Selanjutnya Buat Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Disini Ada Kartu Six Of Swords Dan Ada Kartu Queen Of Pentacles Disini Artinya Apa Disini Artinya Secara Keuangan Kamu Sangat Berada Di Dalam Kondisi Yang Sangat Baik Walaupun Banyak Omongan Negatif Di Sekitar Kamu Tetapi Tidak Menghalangi Semangat Kamu Untuk Mencari Rezeki Di Hari Jumat Ini Disini Kan Ada Gambar Guguk Ada Gambar Guguk Ada Gambar Tidak Fokus Menghiraukan Omongan Omongan Negatif Yang Ada Di Sekitar Kamu Jadi Di Hari Jumat Ini Bisa Kita Katakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Kondisi Rezeki Kamu Berada Di Dalam Sebuah Arah Yang Positif Kemudian Disisi Yang Lain Disitu Ada Kartu Six Of Swords Yang Artinya Disini Kamu Bisa Menerima Perasaan Sakit Hati Kamu Kamu Disini Kamu Tidak Mudah Untuk Menilai Orang Lain Biarkan Orang Lain Seperti Apa Itu Bukan Urusan Kemudian Yang Terakhir Disini Kebahagiaan Kamu Tergantung Kepada Diri Kamu Sendiri Jadi Mau Kamu Sukses Atau Tidaknya Itu Semua Tergantung Kepada Diri Kamu Sendiri Disini Saya Sarankan Kamu Harus Terus Mendayung Perahu Kamu Untuk Sampai Kepada Tujuan Kamu Karena Disini Tanggung Jawab Kehidupan Kamu Yaitu Tanggung Jawab Diri Kamu Sendiri Bahagia Atau Tidaknya Kamu Yaitu Menjadi Ketanggung Jawab Dari Diri Kamu Sendiri Jadi Disini Usahakan Untuk Lebih Terfokus Kepada Tujuan Kamu Kemudian Disini Saya Katakan Terhadap Hubungan Asmara Kamu Untuk Hubungan Asmara Kamu Usahakan Kamu Memaksakan Kehendak Kamu Dengan Pasangan Kamu Disini Yang Kamu Butuhkan Di dalam Hubungan Asmara Scorpio Adalah Pemikiran Kamu Yang Terbuka Dan Harus Lebih Banyak Yang Saling Memaafkan Artinya Ketika Scorpio Salah Pasangannya Memaafkan Dan Ketika Pasangan Kamu Salah Kamu Juga Harus Bisa Yang Memaafkan Sifat Saling Memaafkan Adalah Hal Yang Paling Penting Di dalam Hubungan Asmara Scorpio Terutama Di hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 Ini Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Di hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 Kemudian Terakhir Buat Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Disini Ada Kartu 2 Oswald Dan Kemudian Disini Ada Kartu S Oswald Disini Artinya Apa Disini Sepertinya Di hari Jumat Ini Jumat Ini Sepertinya Berada Di dalam Kondisi Yang Susah Sekali Yang Namanya Berkonsentrasi Artinya Kamu Tidak Bisa Fokus Kepada Satu Tujuan Kamu Tidak Bisa Fokus Terhadap Satu Arah Yang Kamu Tuju Di hari Ini Sehingga Disini Sepertinya Kamu Agak Cenderung Males Malesan Begitu Ya Males Atau Mager Sehingga Ada Sebuah Perasaan Yang Tidak Tenang Kamu Banget Tetapi Disini Memang Untuk Kondisi Keuangan Untuk Kondisi Keuangan Memang Kamu Sangat Bisa Mengatur Kondisi Keuangan Kamu Walaupun Di dalam Kondisi Yang Limit Tetapi Disini Kamu Bisa Mengatur Kondisi Keuangan Kamu Sehingga Disini Bisa Kita Simpulkan Di Hari Jumat Ini Permasalahan Kamu Hanya Permasalahan Daripada Pikiran Kamu Yang Sulit Untuk Fokus Di Hari Ini Karena Disini Pikiran Kamu Sepertinya Di Hari Jumat Ini Agak Sendirung Susah Dikendalikan Sehingga Kamu Agak Sendirung Sensitive Mudah Marah Mudah Baper Dan Sehingga Di Dalam Segi Perasaan Kamu Merasa Tidak Tenang Termasuk Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Kok Sepertinya Kamu Merasa Tidak Tenang Dengan Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Kamu Apa Yang Sebenarnya Salah Ya Maka Kamu Harus Mencari Apa Yang Sebenarnya Salah Dengan Perasaan Kamu Saat Ini Di Hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 Ini Tetapi Disini Saya Yakin Dengan Kedewasaan Kamu Dengan Kepenjaksanaan Kamu Kamu Bisa Menyelesaikan Perasaan Yang Saat Ini Sedang Kamu Alami Yang Sifatnya Agak Cenderung Negatif Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Sakitarius Di Hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 Dan Ini Adalah Ramalan Zodiac Di Hari Jumat Tanggal 19 Juni Tahun 2020 Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Kamu Dan Buat Kamu Yang Mau Bertanya Silahkan Tulis Di Komentar Pasti Akan Saya Jawab Secara Real Time Dan Yang Konsulasi Yang Foto Profil Gambarnya Seperti Ini Oke Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Jaya Jaya Wijayanti Lebur Epangasuti Rahayu Rahayu Sampai Jumpa Di Video Yang Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh